Tidak banyak yang tahu di kalangan peternak manfaat dan kegunaan garam untuk ternak ayam kampung Berapa takarannya, apa manfaatnya Untuk tahu lebih lanjut, simak terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bosku Kembali lagi bersama saya disini, Seyo Bakal Peternak Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas telur Dan meningkatkan kondusivitas dari kelangsungan hidup ternak ayam kampung kita Dengan menggunakan metode sederhana Yaitu dalam hal ini kita menggunakan garam Seperti kita ketahui, tidak banyak peternak yang mengetahui tentang Apa sih dari kegunaan garam untuk ternak ayam kampung Dan metode ini sebenarnya adalah metode kuno yang sudah diterapkan sejak lama oleh nenek moyang kita Bahkan orang-orang tua kita terdahulu Seringkali menggunakan garam yang dicampurkan pada minum dan pakan ayam Dan disini bukan hanya untuk ternak unggas saja Tetapi sudah diterapkan pada ternak ruminansia seperti domba, kambing, sapi Ya dulu saya masih ingat sekali waktu di kampung Ya di daerah Sulawesi sana setiap kali orang-orang tua saya ya Memberikan sapinya minum itu selalu diberikan dengan garam gerosok Garam gerosok itu garam yang besar-besar itu loh bos yang butiran besar-besar itu Itu dicampurkan ke air minumnya kemudian diberi minum Ya saya juga pada waktu itu tidak bertanya-tanya Tetapi dengan semakin canggihnya dengan semakin lancarnya teknologi informasi sekarang Kita sudah bisa mengetahui apa manfaat garam untuk ternak ruminansia dan ternak unggas Nah dalam hal ini garam ini akan kita terapkan pada ternak ayam kampung Dan apa manfaatnya berapa takarannya Oke sebelum kita lanjut simak terus video ini sampai habis Dan jangan lupa like video ini sekiranya memberikan manfaat buat sampean Oke bosku Sekarang yang perlu jadi yang banyak jadi pertanyaan tujuannya itu apa gitu loh ya Untuk diberikan garam pada minum kemudian pada pakan khususnya ayam kampung ini Jadi tujuannya itu adalah sebagai penambahan untuk memenuhi natrium dan klorin Dan seperti kita ketahui bahwa di dalam kandungan garam itu adalah natrium dan klorin Garam murni itu sendiri memiliki kadar natrium 39,5% dan klorin 60,5% Sementara rata-rata semua jenis unggas membutuhkan konsumsi garam itu minimal 0,10 sampai 0,25% Jadi takarannya berapa? Kalau melihat dari total kandungan garam ini, garam murni ini Maka kita hanya bisa memberikannya 0,5% dari total jumlah pakan Atau kalau biasa yang sering saya aplikasikan Selama ayah Alhamdulillah dalam kurun waktu bertahun-tahun ini saya beternak ayam kampung Selalu saya memberikan campuran garam Takaran yang biasa kami gunakan adalah 1 sendok teh untuk takaran 50 ekor ayam Nah jadi sampai kira-kira aja tuh Kalau seumpamanya sampai ternaknya 100 ekor berarti 2 sendok teh Dari total keseluruhan pakan yang sampai berikan ke ayam-ayam sampaian Jadi tidak bisa berlebihan juga garam nih bos Nanti kita bahas Dengan dosis garam 0,5% Atau yang seperti saya katakan tadi adalah 1 sendok teh untuk 50 ekoran ayam ini Cukup untuk menyuplai natrium sebanyak 0,20% dan klorin 0,30 Jadi memenuhilah kebutuhan mineralnya Jadi natrium dan klorin ini perlu diketahui adalah mineral bos Kandungan mineral yang ada di dalam garam ini Yaitu natrium dan klorin inilah yang sangat dibutuhkan ayam Terus apa bahayanya bila pemberiannya terlalu banyak Ya samalah seperti kita manusia Kalau kebanyakan garam itu biasanya yang timbul adalah efek haus Dehidrasi Maka ayam pun juga sama Jadi kalau ya paling bahayanya seperti itu bos Di luar dari bahaya yang lain ya yang sejauh ini saya perhatikan Karena dalam tahap uji coba pertama dulu Ya dulu sekali Ketika saya pertama kali belajar untuk menerapkan garam ini ke ayam-ayam saya itu Efeknya ayam saya itu khausan Sejauh ini baru itu efek buruknya Saya belum menemukan efek buruk yang lain Ayam menjadi dehidrasi dan ya memang kita harus menyediakan air yang banyak Untuk takaran minum ayam Jadi penting sekali untuk sampen kalau mau menerapkan metode pemberian garam ini Sampen harus perhatikan tentang dosis dan takaran Kalau saya paling simpelnya daripada bingung Pokoknya untuk 50 ekor ayam itu sampen berikan 1 sendok teh Dicampurkan ke pakannya Terus yang paling penting juga Yang tidak boleh dilakukan untuk terkait pemberian garam ini adalah Buat DOC Buat DOC itu tidak boleh sama sekali diberikan garam Sebab kadar klorin yang belum bisa disesuaikan oleh tubuh anak ayam ini beresiko tinggi bos Jadi yang terpenting dan yang sangat dibutuhkan oleh DOC ini adalah gula Ya biasanya sih identik yang umum biasanya diketahui banyak peternak itu adalah pemberian gula merah Untuk mengembalikan energi Biasanya kalau DOC yang baru dari perjalanan jauh Itu biasanya diberikan larutan gula merah Untuk mengembalikan energinya Jadi gula merah ini sendiri adalah Cadangan sumber energi bos Untuk ternak ayam kampung Khususnya DOC Jadi DOC ini paling tabu untuk diberikan garam Jadi pemberian garam ini sejauh ini kalau buat saya pribadi sangat luar biasa bos Nah Masuklah kita kepada manfaatnya Yang pertama sebagai obat radang atau ngorok Makanya Alhamdulillah bos di kandang saya ini Hampir jarang sekali terjadi ayam-ayam saya itu ngorok Jarang sekali bos Kalaupun ada yang terjadi itu ya paling 1-2 ekor Dan itu pun tidak dalam stadium lanjut atau parah ya Gak ada gitu apalagi sampai airan matanya itu gak ada bos Jadi Alhamdulillahnya pemberian garam ini dalam jangka panjang itu Membuat ayam kita itu terhindar dari radang atau ngorok Karena begitu dia mulai terkena gejala itu Bisa sebagai obat Kemudian yang kedua Manfaatnya yaitu membersihkan racun yang terhadap terdapat di dalam tubuh ayam kita Karena kita gak pernah tahu bos ayam ini kan sembarang makan nih Sembarang makan Kemudian entah dia memakan apa yang sifatnya Toksin atau racun di dalam tubuhnya itu akan mudah dibersihkan oleh kandungan atau larutan dari garam yang terdapat pada pakan dan minumnya Ini manfaat yang kedua ya bos Jadi pemberian garam dalam jangka panjang ini bisa membantu membersihkan racun yang ada di dalam tubuh ayam Kemudian yang ketiga Mengatasi resiko stres pada ayam petelur dan pedaging Atau yang biasa kita bahas tentang head stress Head stress sendiri sudah pernah juga saya bahas di video sebelumnya Kalau sampai mau tahu lebih banyak lagi tentang head stress atau belum menemukan video saya yang membahas tentang head stress Silahkan komen di bawah Jadi head stress itu bos tingkat terparah Stres pada ayam Apa akibatnya dan bagaimana cara mencegahnya itu sudah pernah saya bahas Yang keempat Menjaga kondisivitas tekanan dan volume darah Jadi tekanan darah ayam itu stabil Volume darah ayam juga bagus Ini terkhusus buat ayam-ayam yang pucat Yang pucat kemudian lesu Itu karena salah satunya itu karena sirkulasi darahnya itu tidak lancar Next Membantu penyerapan gizi dari usus kepencernaan Nah ini hampir sama fungsinya dengan manfaat fermentasi Karena salah satu manfaat besar dari fermentasi ini adalah Membantu penyerapan nutrisi pakan di organ pencernaan ayam Nah garam ini juga manfaatnya sama bos Selanjutnya manfaat berikutnya dari pemberian garam ini adalah sebagai antibiotik alami untuk ayam Jadi ayam yang mempunyai luka-luka kecil atau apapun itu Itu fungsinya adalah sebagai antibiotik atau anti radang Anti pembengkakan ya Antibiotik Kemudian next selanjutnya adalah membersihkan organ dalam ayam Agar semakin sehat Ya itu sama statusnya dengan membantu membersihkan kadar toksin atau kadar racun di dalam tubuh ayam Kurang lebihnya sama seperti itulah Kemudian yang terakhir menjaga kelangsungan hidup ayam-ayam kita Supaya bisa lebih maksimal dalam meningkatkan produksi maupun pertumbuhan Baik dari bobot berat ayam maupun posturnya Oke bos Jadi seperti itulah sekelumit kegunaan atau tentang rincian dari manfaat pemberian garam ini Ke ternak kita baik itu melalui media minum atau dicampuran bahan pakannya Jadi sampai mungkin di kampung-kampung pernah melihat orang-orang tua kalau mau mengasih makan ayam itu dicampur garam Kemudian ada yang menggunakan metode dicampur minyak jelanta Itu jangan heran sampai bos Itu metode kuno sebenarnya metode yang sudah lama sekali Yang saya juga tidak tahu orang-orang tua kita itu dapat ilmunya dari mana Tapi yang jelas dari sejak orang tua kita itu sudah menerapkan pemberian garam Baik di ternak ruminansia atau ternak berkaki empat Hewan berkaki empat ataupun ternak unggas Segala jenis unggas Jadi ini berlaku untuk segala jenis unggas bos ya Dan inilah manfaatnya Sampain bisa lihat sendiri Ayam-ayam saya itu ya boleh dikata itu Angka kematian atau Dari persentase keseluruhan Itu sangat jarang yang mati Kemudian kalaupun ada yang sakit itu Kebanyakan itu karena efek buli Karena efek buli Ya biasa lah bos ya dalam satu koloni kandang itu Karena ayam ini kan menganut sistem hirarki Apalagi kalau dia sudah beranjak dewasa seperti ini Karena ada salah satu pertanyaan juga Bang ayam saya ini dari sejak kecil sama-sama Dari DOC Dia satu penetasan Tetapi kok semakin bertambah usianya Di masa fase pembesaran Usia dua setengah bulan sampai seterus-seterusnya Itu kok tarung terus di kandang Dan itu wajar bos Itu wajar Karena naluri ayam ini Dia menganut sistem hirarki Atau penguasaan wilayah Penguasaan makanan Kemudian kalau dia sudah semakin dewasa Para jago-jago ini Biasanya Ada yang namanya penguasaan betina Ini yang perlu Sampean ketahui Jadi wajar kalau dalam satu kandang itu Biasanya terjadi yang namanya Tarung Atau Yaitu mereka saling menaklukkan lah Satu sama lain Karena mereka Ingin menguasai area kandang itu Jadi dalam satu area kandang itu biasa lah Terjadi bos Nah itulah bos ya Jadi salah satu Rahasia yang biasa kita terapkan Di kandang bakal peternak Yang sampai saat ini ya Alhamdulillah juga Ternak kita Sehat Oke Jadi mungkin itu saja dulu video kita kali ini Oh ya Tidak lupa Karena ini sudah menjelang Idul adha 1444 hijriah Saya sebagai seo Bakal peternak Mengucapkan Minal Aizin Walva Aizin Mohon maaf dan lahir dan batin Selamat berkurban Apa yang kita kurbankan Itu akan kembali lagi kepada kita Berkali-kali lipat Jumlahnya Jadi kalau mau rejekinya Lancar Seperti jalan tol Maka berbanyaklah berkurban Ya Menyenangkan orang lain Itu sama saja dengan Menyenangkan diri sendiri Oke Jadi semoga Video-video bakal peternak ini Bisa terus memberikan motivasi Dan inspirasi Untuk sampai terus Beternak skala rumahan mandiri Dan Tidak peduli Berapa jumlah populasi ayam sampean Selama sampean itu tekun Mau belajar Insya Allah Peternakan sampean Lambat laun Juga akan menjadi besar Itu saja dulu Video sharing kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Dari Bakal Peternak Terima kasih telah menonton!